Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Wah, bule ya, bule berarti Oh, ke luar negeri Jangan bapaknya ke luar negeri Oke Apa kabar semuanya? Puasanya masih lancar Puasanya masih lancar Di mana puasanya masih lancar Alhamdulillah Oke, ini semua udah masuk? Belum? Berapa orang? Ini sekitar 20-an ya Jangan lupa ketua Kenapa? 26 26, oke Jangan lupa untuk tetap di absen ya Sebenarnya nanti di Saat ini kita akan membahas modul 4 Yaitu mengenai kepemilikan bisnis dan bisnis kecil Jadi ini akan dipresentasikan oleh kelompok 2 Kita ada Ternyata semester ini tetap ada 8 kali pertemuan Jadi kemarin kan saya buat ada 9 Ini ada saya modifikasi, ada saya ubah Di pertemuan kelima minggu depan Itu ada 2 kelompok Bisa dilihat semua PPT-nya kan? Oke, jadi Ada 2 kelompok Kenapa dibuat di Minggu depan? Karena Modul 7, 8, sama 9 itu Pembahasannya lumayan banyak Jadi Mungkin waktunya akan sedikit Jadi di modul 5 dan 6 Materinya lebih sedikit Jadi saya gabungkan di minggu depan saja Jadi kelompok 3 dan 4 Minggu depan itu presentasi hari minggu ya Tanggal 9 Mei Dan hari Jumat dikirim ke saya paling lama Kenapa saya minta itu hari Jumat paling lama? Karena terkadang hari Sabtu itu LMS Itu Error Error Iya, benar sekali Jadi Saya itu Biasanya saya lihat dulu Kalau ada tulisan kecil Seperti ini Ini tadinya kecil banget ya tulisannya Dia buatnya seperti Microsoft Word Cuma 12 Jadi Biasanya saya Edit lagi Begitu Tapi tidak saya kurangi ya Apanya Materinya tidak saya kurangi Hanya saja saya edit Agar bisa dibaca Seperti itu Dan Biasanya langsung saya upload Malamnya Jumat itu juga Jika kalian ngirimnya Agak cepat Tapi kalau Seperti ini Karena dikirim hari Sabtu Itu tadi malam Sampai tadi malam Tidak bisa Tidak bisa upload kan Makanya Di Di LMS Saya buat tampilannya Jadi kirim link Jadi kirim link Seperti itu Jika ada yang memperhatikan Mungkin sekian dari saya Karena materi hari ini Tidak terlalu berat Hanya membahas Mengenai jenis-jenis Jenis-jenis Organisasi Atau bisnis Kepemilikan bisnis Maupun bisnis kecil Jadi Kita nanti bisa Membahas Soal Pilihan ganda Karena nanti Ujiannya ini Ada yang Pilihan ganda Jadi nanti ada Saya kasih beberapa Soal contoh Pilihan ganda Untuk kita latihan Oke Karena nanti UASnya juga ada Yang pilihan ganda Untuk melati kita semua Oke Demikian dari saya Saya akan Mempersilahkan Kelompok 2 Untuk Mempresentasikan Modul 4 Kepada Kelompok 2 Saya persilahkan Waktu dan tempatnya Terima kasih Terima kasih Atas waktunya Bu Dan kami dari Kelompok 2 Minta maaf Atas keterlambatan Pengumpulan Kepitiannya Bu Ya Dimaafkan Sudah diwakilkan Itu Tadi ada yang jawab Tidak Kasih banyak Atas maaf Semuanya Maafnya Oke Lanjut Dan kami dari Kelompok 2 Saya Perti Yuristika Terus ada teman saya Khusnal Khatimah Dan Iyakus Niyati Lanjut Slide berikutnya Bu Ada musiknya ya Ternyata Ada musiknya Ada musiknya Ternyata Bentar 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 ya Saya gak tau Ada musiknya Ternyata Bentar Gue gak bisa dikecilkan Dari sini Gak bisa dikecilkan Dari ini Karena dia Slide Sudah Gini Kelihatan gak Langsung saja Saya akan menyampaikan Materi tentang Maaf ya Bu Suaranya Berif Langsung saja Saya akan menyampaikan Tentang Bentuk Kepemelikan Bisnis Bentuk Kepemelikan Adalah Bentuk Kegiatan Bisnis Dilihat Dari Siapa Pemelik Atau Pendirinya Sumber Modalnya Sehingga dapat Bermacam-macam Bentuk Kepemelikan Bisnis Macam-macam Bisnis Berdasarkan Kegiatannya Satu Manufaktur Dua Bisnis Jasa Tiga Pengejar Dan distributor Empat Pertanian Dan pertambangan Lima Bisnis Finansial Enam Bisnis Informasi Tujuh Utilitas Delapan Bisnis Real Estate Sembilan Bisnis Transportasi Saya akan membahas Satu Persatu Satu Manufaktur Manufaktur adalah Bisnis yang menghasilkan Produk yang berasal Dari barang mentah Atau komponen-komponen Kemudian dijual Untuk Memproduksi Untuk mendapatkan Keuntungan Contoh Manufaktur Di Indonesia Itu seperti PT Semen Indonesia PT Japa PT Indoput Terus PT Budang Garam Terus Ada PT Astra Juga Astra International TBK Terus PT Sri Rezuki Isman TBK Selanjut Nomor 2 Bisnis Jasa Bisnis Jasa Yaitu Bisnis Yang menghasilkan Barang Yang tidak Berwujud Dan Mendapatkan Keuntungan Dengan Cara Meminta Bayaran Atas Jasa Yang mereka Berikan Contoh Bisnis Jasa Adalah Konsultan Hukum Psikolog Jasa Pendidikan Terus Yang sekarang Lagi Itu Lagi Ramai Itu Barbershop Di kalangan Muda Barbershop Itu Lagi Ramai Terus Laundi Juga Pental Mobil Pembuatan Website Juga Desain Interior Nomor 3 Pengecer Dan Distributor Pengecer Dan Distributor Merupakan Pihak Yang berperan Sebagai Perantara Barang Antara Produsen Dengan Konsumen Kebanyakan Toko Dan Perusahaan Yang berorientasi Konsumen Merupakan Distributor Atau Pengecer Contoh Di Indonesia Pengecer Dan Distributor Pengecer Itu Ada Skala Dua Yang Pengecer Yang menyediakan Barang Dengan Skala Besar Itu Seperti Cyberman Supermarket Terus Batman Store Yang Di Skala Kecil Seperti Kiosk Toko Kelontong Dan Butik Lanjut Nomor Empat Bisnis Pertanian Dan Pertambangan Bisnis Pertanian Dan Pertambangan Adalah Bisnis Yang Mengecilkan Barang-barang Mentah Seperti Tanaman Pertanian Perkebunan Atau Atau Mineral Atau Tambang Bisnis Pertanian Di Indonesia Seperti Tanaman Sayuran Organik Membuka Kiosk Toko Bisnis Tanaman Hias Usaha Tanaman Hidroponik Terus Di Pertambangan Di Indonesia Seperti Adaro Energi TBK Itu Perusahaan Di Indonesia Yang merupakan Produsen Batu-bara Terbesar Di dunia Di urutan Keempat Terus ada juga PT Akimkot Resort Itu Tambang Emas Matabel Di Pulau Sumatra Yang ketiga PT Aneka Tambang Di Pulau Sumbawa Juga Memiliki Kandungan Emas Tepatnya Di Tambang Emas Batu Hijau Di Pulau Sumbawa Lanjut Nomor Lima Bisnis Finansial Bisnis Finansial Adalah Bisnis Yang Mendapatkan Keuntungan Dari Investasi Dan Pengelolaan Modal Bisnis Ini Dapat Dilihat Dari Sektor Perbankan Asuransi Pasar Modal Pegadaian Dan Masih Banyak Bisnis Finansial Lainnya Contoh Di Indonesia Bisnis Finansial Itu Seperti Koperasi Sepan Pinjam Perusahaan Leasing Atau Predis Barang Terus Bisnis Keuangan Terus Ada Bariksa Ada Doku Doku Itu Salah Satu Sistem Pembayaran Secara Online Di Indonesia Terus Selanjut Nomor Enam Bisnis Informasi Bisnis Informasi Adalah Bisnis Yang Menghasilkan Keuntungan Terutama Dari Penjualan Kembali Properti Inteleksual Bisnis Informasi Ini Dapat Dilihat Misalnya Pada Perusahaan Pertelevisian Radio Surat Tabar Majalah Buku Dan Berbagai Jenis Informasi Lainnya Contoh Bisnis Informasi Di Indonesia Itu Seperti Pengusaha Media Yaitu Pemilik Industri Media Dua Panulis Buku-buku Dari E-book Itu Penghasilannya Berupa Royalty Dari Penjualan Produk Tersebut Terus Yang Ketiga Blogger Spesialis Keempat Social Media Response Center Atau Bisa Juga Disappu Dengan FMRC Yaitu Mereka Yang Mengelola Akun Social Media Dari Sebuah Perusahaan Atau Brand Yang Sedang Trend Saat Ini Itu Pengelola Akun Twitter Lanjut Nomor Tujuh Utilitas 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 Adalah Bisnis Yang Mengoperasikan Jasa Untuk Publik Seperti Litrik Dan Air Yang Biasanya Didanai Oleh Pemerintah Dan Merupakan Perusahaan Yang Dimonopoli Oleh Pemerintah Bisnis Utilitas Terbagi Menjadi Tiga Yaitu Dibagi Menjadi Empat Yaitu Satu Utilitas Bentuk Utilitas Waktu Utilitas Tempat Dan Utilitas Kepemerikan Nomor Delapan Bisnis Real Estate Yaitu Bisnis Yang Menghasilkan Keuntungan Dengan Cara Menjual Menyewakan Dan Mengembangkan Properti Rumah Dan Bangunan Contoh Perusahaan Dan Estus Di Indonesia Seperti Perdana Gabura Prima TBK PT Alam Sutra Realty TBK PT Lipo Karawaji TBK PT Papu Wonjati TBK PT Kiputra Development TBK Nomor Sembilan Bisnis Transportasi Bisnis Transportasi adalah bisnis Untuk mendapatkan Keuntungan Dengan Cara Mengantarkan Barang Atau Individu Dari Sebuah Lokasi Ke lokasi Lain Contohnya Seperti Gojek Gleptek Gleptaksi Uber Dan Ojek Charity Lanjut Next Book Kelihatan Menom Tiga jenis Kepemilikan Bisnis Satu Perusahaan Perseorangan Kedua Kemitraan Ketiga Korporasi Perusahaan Perusahaan Perseorangan Pada umumnya Dididikan Dan dimiliki Oleh Perseorangan Kemitraan Atau Atau Yang ketiga Korporasi Korporasi Merupakan Pemisahan Entitas Bisnis Yang dimiliki Oleh Para Pemegang Saham Lanjut Book Kelihatan Belum Ini Kelihatan Belum Gehilang Lamp Sudah Belum 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 Alert Temiz Melbi belum jaringan kalau ini dikecilkan saja coba saya stop dulu ya mungkin jaringan bentar sudah boleh sudah bu perusahaan perseorangan perusahaan perseorangan itu didirikan dan dimiliki oleh perseorangan dua tanggung jawab yang tidak terbatas ketiga jangka waktu usaha yang tidak terbatas keempat modal kecil perusahaan perusahaan perseorangan perlu kita ketahui ada keunggulan dan kelemahannya keunggulan dari perusahaan perseorangan antara lain modal tidak terlalu besar kedua bisa menjadi bos ketiga bangga dengan karya sendiri keempat prosedur atau hukum sederhana kelima keuntungan sendiri milik sendiri keenam pajak rendah sedangkan kelemahannya satu tanggung jawab tidak terbatas kedua sumber daya keuangan terbatas ketiga kesulitan pengolahan keempat komitan waktu yang besar kelima keuntungan pribadi sedikit keenam ekspasi tidak terlalu besar dan ketujuh pemilik meninggal usaha pun akan meninggal selanjut bu jenis perusahaan perseorangan itu ada dua satu perusahaan perseorangan yang berizin kedua perusahaan perseorangan yang tidak berizin selanjut bu persekutuan atau partnership persekutuan atau partnership merupakan bentuk legal kepemilikan bisnis kedua yang sering disebut dengan persekutuan ada tiga persekutuan pertama persekutuan umum atau general partnership kedua persekutuan terbatas atau limit partnership ketiga persekutuan yang terbatas kepemilikannya atau master limited partnership persekutuan umum atau general partnership merupakan persekutuan dimana semua pemilik berbagai berbagi dalam kegiatan operasional bisnis dan dalam mengasumsi tanggung jawab atas hutang perusahaan persekutuan umum merupakan pemilik seputu yang memiliki tanggung jawab terbatas dan aktif mengelola perusahaan nomor dua persekutuan terbatas merupakan pemilik yang menginvestasikan dana atau uangnya ke dalam bisnis tetapi tidak memiliki tanggung jawab mengelola hutangnya atau kerugiannya dalam investasi yang ketiga persekutuan yang terbatas di kepemilikannya merupakan bentuk persekutuan ini mirip dengan korporasi yang kegiatannya juga mirip korporasi namun pajaknya merupakan pajak partnership dan bertujuan menghindari tarif pajak korporasi lanjut bu dengan kata lain tadi perusahaan persekutuan itu ada juga yang menyukur dengan perusahaan rekanan perusahaan rekanan umum perusahaan rekanan terbatas dan perusahaan rekanan terbatas lanjut bu keunggulan dari persekutuan atau peranan yaitu satu modal lebih banyak kedua pengelolaan bisnis bersama ketiga kepemilikan bisnis keempat tidak ada tarif pajak kelemahan dari pada peranan atau pat nasib tadi satu tidak terbatasnya tanggung jawab kedua pihak satu meninggal bisnis susah dikelola ketiga transport ke pemilikan sulit keempat tidak berkonsentrasi dalam bisnis lanjut bu bentuk kepemilikan bisnis persekutuan melakukan kesepakatan kerjasama isi kesepakatan antara lain satu kesepakatan mengenai persentase kepemilikan siap pihak kedua cara membagi keuntungan dan menanggung kerugian ketiga kesepakatan mengenai persekutuan dapat diakhiri korporasi pengertian korporasi adalah penipahan entitas bisnis yang dimiliki oleh para pemilik seharga lanjut keuntungan dan kelemahan korporasi keuntungannya antara lain satu keterbatasan tanggung jawab kedua modal atau dana mudah didapatkan ketiga kesempatan untuk meningkatkan jumlah dananya keempat keberlanjutan korporasi terjamin kelima perusahaan kepemilikan keenam pemisahan antara pemilik dan pengelola ada pun kelemahannya satu persyaratan kompleks kedua perhitungan pajak ganda ketiga perusahaan tidak fleksibel keempat terjadinya konflik kelima biaya awal sangat besar ada pun contoh korporasi di Indonesia seperti PT Bank Mandiri Bank BRI juga Bank Central Asia PT Telekomunikasi Indonesia PT Perusahaan GES PT Budanggaram PT Bank Danamon Indonesia dan masih banyak lagi perusahaan berbentuk korporasi lainnya sekian materi yang bisa saya sampaikan saya lanjut ke Mbak Khusnol baik terima kasih takut baik saya lanjutkan ya jadi ada 6 bentuk korporasi yaitu yang pertama private corporation private corporation itu bentuk korporasi dengan saham yang hanya dimiliki oleh beberapa orang dan juga visual secara umum pengendalian terhadap pemegang saham dilakukan oleh keluarga pengelola kelompok atau karyawan perusahaan yang kedua public corporation public corporation itu korporasi dengan saham yang dapat dimiliki oleh masyarakat secara umum lalu yang ketiga press corporation yaitu korporasi yang diorganisasikan dan beroperasi seperti korporasi dikatakan diperlakukan seperti partner atau retanan untuk tujuan pembayaran pajak jenis korporasi ini harus memenuhi syarat tertentu yang keempat timidin liatilisi corporation korporasi dengan pengirik yang dikenai pajak seperti partner tetapi juga dapat menikmati kekunjungan dari tanggung jawab yang berbatas tersebut jenis korporasi tersebut sangat berkembang di akhir-akhir ini yang kelima professional corporation yaitu corporation yang terdiri dari para profesional seperti dokter ahli hukum akuntan dan sebagainya korporasi ini membatasi tanggung jawab personal tapi tidak membatasi tanggung jawab keuangannya dan yang kelima multinational or transnational corporation yaitu korporasi di mana sahamnya dijual ke berbagai negara dan manager atau pengelola korporasi juga berasal dari sebagai negara jadi mencakup ke seluruh dunia karena kan multinational dan transnational kemudian menjelaskan tentang alasan berwira usaha jadi alasan berwira usaha itu merusakan penerimaan terhadap esiko dalam memulai dan melaksanakan bisnis berwira usaha seringkali disebut sebagai individu yang memenuhi kebetulan fadhat dan membuka bisnis baru untuk memenuhi kebetulan tersebut para wira usahawan merupakan orang yang berani mengambil resiko dan mengambil dorongan untuk berubah inovasi dan kehidupan ekonomi jadi kata lainnya wira usahawan ini tidak pemberani karena berani mengambil resiko juga wira usahawan tidak terbatas hanya sekadar sendiri bisnis atau orang yang memulai bisnis namun juga meliputi generasi kedua pemilik perusahaan pemegang paralaga dan pengelola yang memiliki bisnis yang dibeli oleh orang lain oleh karena itu wira usaha adalah orang yang memiliki gakas atau kemampuan memfokuskan pada kesempatan baik dalam usaha yang baru maupun usaha yang telah ada untuk menciptakan nilai dan mengasum cipras dan penghargaan merupakan hasil usahanya sendiri selanjutnya adalah presentasi dari kak Iyakusmiyaki mohon maaf bu beliau hari ini selalu masih ada kerja jadi saya lanjutkan ya bu ya ya dari kak Iyakusmiyaki kali tadi itu menjelaskan tentang bagaimana sih cara wira usaha yang sukses dan cara wira usaha yang sukses agar kita bisa menjadi wira usaha yang sukses kita harus punya kemampuan selesial dan kepemimpinan dan menjalankan bisnis hal lain yang perlu dimiliki seperti kepribadian dalam menghadapi resiko mengambil inisiatif menciptakan visi dan mengikuti hal yang dapat mengerakkan kemampuan diri yang harus disingkatkan sebagai wira usaha yalah mengarahkan diri mengembangkan diri berorientasi pada tindakan atau kegiatan bersemangat tinggi dan memaklumi adanya ketidak mirah usaha mirah usahawan mirah usahawan atau entrepreneur hal ini perlu diingatkan oleh para penduduk adalah ide para mirah usaha bukan didapat dari istirahat sesaat tapi sungguh-sungguh berdikit dalam waktu yang lama para mirah usaha juga dituntut untuk menganalisis kekuasaan dan kelemahan internal serta hasaman dan kesempatan eksternal untuk menyimpul strategi pemilihan strategi bisnis dapat meliputi strategi ringgah diferensasi atau fokus pemirah usahaan dalam organisasi besar seringkali ditunjukkan dalam usaha dan kesampaian entrepreneur entrepreneur adalah individu yang dan dikerja sebagai mirah usaha di dalam organisasi para perbisnis memulai usahanya dengan mendirikan bisnis-bisnis kecil pengelolaan bisnis kecil menggunakan waktu dedikasi dan biduan ya itu pasti ya teman-teman untuk mengelola bisnis kecil dan beberapa hal yang dapat membantu dalam eksplorasi fungsi bisnis yaitu yang satu merencanakan bisnis berkualitas kedua menyediakan kepercayaan keuangan ekip bisnis yang ketiga memahami siapa pelangan kita atau pemasaran yang keempat mengelola karyawan dengan baik atau mengembangkan sumber doa manusia yang kelima menggunakan data untuk mengelola membuat akan dilakukan yang meliputi cara bisnis yang dilakukan pasar pasaran keunggulan bisnis akan didirikan dibandingkan dengan kesain serta sumber daya dan kualifikasi kebisnis pertumbuhan bisnis yang semakin membesar tidak lagi memungkinkan para wira usaha untuk mengelola bisnis secara lebih terhentai bisnis kecil dapat berkembang menjadi lebih besar dan mempunyai kesempatan masuk ke pratar internasional dalam bisnis ada banyak pihak yang mempunyai kepentingan yang disebut pemangku kepentingan nah pemangku kepentingan ini merupakan individu akan sekelompok orang yang menggindikan harapan terhadap kelangsungan bisnis atau cara bisnis beroperasi pemangku kepentingan itu adalah pemilik sendiri karyawan yang telah ensuin pelanggan pemanggara pemerintah pelaku bisnis dan masyarakat jadi pemangku kepentingan ini subjeknya orangnya bisnis perlu didukung oleh teknologi informasi yang berakhir agar mampu memberikan hal yang diharapkan pelanggan berbagai teknologi informasi tersebut memiliki fungsi masing-masing memiliki keunggulan dan tersebut memiliki keunggulan dan tersebut 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 terima kasih tersebut rekaman rekaman suara saya saya sudah mendengarkan jadi untuk teman-teman sebenarnya tidak apa-apa misalnya kalau tidak hadir memberikan rekaman suara juga tidak apa-apa terus juga kalau rekaman suaranya dimasukkan ke dalam ppt juga tidak apa-apa tidak jadi masalah seperti itu oke mungkin ada yang mau ditanyakan kepada kelompok dua dari teman-teman tadi yang mendengarkan boleh bu saya tanya siapa ini selamat oh selamat siapa tadi dijelaskan kalau tidak salah yang menjelaskan mengatakan kelebihan dan kelemahan ppt kelemahan dan kelebihan ppt nah ini yang baru satu bu nah kelemahan jawab bukan yang tadi ada pajak ganda itu loh persiruan kalau salah yang ada pajak ganda kayaknya dibawah kelemahan berakhir dari punya saya apa kak putri yang terakhir siapa ya tadi terakhir saya tadi ada tuh kelemahan korporasi ada persyaratan kompleks kemudian perhitungan pajak ganda itu ada dua sebenarnya yang mau saya tanyakan maksudnya persyaratan kompleks itu apa maksudnya sekompleks apa gitu mendirikan korporasi satu yang kedua maksudnya perhitungan pajak ganda pajak apa dalam korporasi terima kasih oke ada lagi yang mau ditanyakan selain selamat sembari menunggu teman-temannya teman-teman kompok 2 mencari jawabannya saya ya dengan siapa dimana oke nana yang sedang ada di tempat silahkan itu terjadinya konflik dalam korporasi bisa bisa dicontohkan konflik apa yang sering terjadi di dalam korporasi tersebut lalu contoh dari korporasi ya sahamnya itu tidak bisa jenis korporasi yang mencontohkan bank-bank yang saya ketahui bank mandiri bank berdi dan bank apa tadi itu sudah ada di pasar saham itu untuk korporasinya tapi untuk contoh korporasi di korporasi itu yang seperti apa oke terima kasih jadi saya saya perjelas ya pertanyaan pertama itu dari selamat di kelemahan korporasi itu ada dinyatakan perhitungan pajak ganda perhitungan pajak ganda dan persyaratan kompleks nah coba dijelaskan perhitungan pajak ganda itu bagaimana dan apa-apa saja persyaratan kompleks kenapa dikatakan kompleks begitu terus yang kedua pertanyaan dari mana itu di kelemahan korporasi ada juga tertulis terjadinya konflik konflik seperti apa yang biasanya terjadi di korporasi sehingga disebut kelemahan terus yang kedua itu apa contoh dari contoh kooperasi yang pabrik korporasi ya ya pabrik korporasi ada di slide 17 contohnya apa oke kelompok dua mau dijawab dulu iya bu saya akan mencoba menjawab pertanyaan tadi iya iya yang publik korporasi contohnya tubuh yang tidak bisa dimiliki masyarakat saya keliru oh yang yang tidak bisa dimiliki tidak dijual berarti private ya yang tidak dijual secara umum iya iya bu contoh private korporasi oke berarti contoh private korporasi kalau yang publik sama aja iya makanya saya juga agak bingung oke contoh private contoh private korporasi oke silahkan tadi mau dijawab baik kalau kamu mau jawab atau saya jawab iya saya akan menjawab mbak dari pertanyaan tadi pesan itu dari mas selamat iya dari selamat dari mas selamat tadi kan menanyakan tentang perhitungan pajak ganda kenapa dibilang dengan pajak ganda pajak ganda atau pajak internasional pajak pertama merupakan pembayaran pajak yang diperolah dari keuntungan perusahaan kemudian para pemegang saham juga akan membayar pajak atas keuntungan yang telah diterimanya oleh karena itu ada dua pajak yang harus dibayarkan pajak korporasi itu sendiri dan pajak kepemilikannya terus persyaratan kompleks persyaratan kompleks itu dimulai dari proses legal yang digunakan peraturan yang sangat ketat kemudian biaya untuk memulai bisnis awal besar begitu dinyatakan dengan persyaratan kompleks itu terdiri dari banyak persyaratan gitu mas bisa dimengerti mas selamat coba dari itu dulu gak ya dari yang perhitungan pajak ganda berarti kan maksudnya ganda itu kan satu pajak korporasi pajak penghasilan ya PPH korporasi gitu maksudnya dan yang satu pajak dividen gitu ya bener-bener gak pajak dividen pemegang saham cuman kan yang satu itu kan pajak korporasi yang satu begini yang satu itu kan pajak apa namanya badan hukum yang satu kan pajak pribadi itu kan apakah ini masuk kelemahan korporasi karena pajak yang satu apa nyaman kalau kita kalau kita pelajari lebih dalam sebenarnya pajak korporasi satu doang sebenarnya jadi pajak penghasilan dari korporasi pajak yang satunya itu kan sebenarnya pajak pribadi pajak pribadi masing-masing pemegang saham atau biasa kita sebut pajak ini pajak ganda pajak ganda apa ternyata pajak ganda yang memang satu pajak korporasi satu pajak pribadi pajak pribadi perundang saham kalau ini pendapat pribadi ini pendapat pribadi saya kalau menurut saya itu bukan kelemahan itu emang rule of the game tapi menurut saya bukan kelemahan dan bukan tergolong pajak ganda ini menurut saya terus dan persyaratan kompleks itu kayaknya belum jelas sekompleks apa dibanding yang non-korporasi karena kalau kita mengadakan membuat persekutuan biasa misalnya CP atau firma pun kita harus melengkapi melengkapi dokumen-dokumen juga harus mengajukan ke apa namanya harus mengajukan ke pemerintah juga kan sama-sama itu sama-sama apa namanya sama-sama sama-sama kompleks juga ya kalau kita mengatakan itu sebagai definisi kompleks itu apakah hal semacam itu masuk dalam kelemahan korporasi oke terima kasih selamat kelompok dua mungkin ada mau ditangkapi atau mau menjawab langsung pertanyaan selanjutnya oke ya silahkan oke silahkan saya saya akan menjawab tentang pertanyaan yang tadi sudah saya jelaskan jadi korporasi ini kan berbentuk privat ya dengan saham yang dimiliki oleh beberapa orang jadi kayak ibaratnya kita tuh punya disini sendiri tidak terikat oleh pemerintah dan karena itulah jadi kelemahannya banyak yang saya lihat tadi tadi pertanyaan pertama pajaknya dobel karena kalau bukan dari pemerintah kan pajaknya itu lebih kalau perusahaan dari pemerintah itu kan pajaknya dari pemerintah juga kayak ibaratnya kita sekolah sekolah kalau kita suasana lebih mahal daripada yang menjadi karena dicanggung pemerintah gitu nah tentang contoh dari pikat corporation disini itu perusahaan tibadi karena dia kan tifat perusahaan tibadi tifat corporation perusahaan tibadi dan contohnya itu seperti di Indonesia juga udah banyak kayak misalkan Yamaha Toyota ITEA gitu kan kalau ITEA itu kan milih Amerika ya kalau gak salah ya itu jadi contoh perusahaan tifat corporation atau corporation tibadi yang saya tahu dan dari buku juga semoga bisa disamanya kira-kira bisa bisa diterima jawaban saya atau mungkin salah ya bu enggak benar kamu jangan takut salah ya enggak apa-apa enggak 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 belajar sama-sama belajar semuanya oke mungkin Husnul mau ditambahkan atau mau ditangkapi ditangkapi silahkan bagi yang mau menangkapi itu atau tadi kamu mau mau menambahkan tentang kompleks tadi gimana mungkin kepada Pak Putri bisa ditambah saya menambahkan dari persyaratan yang kompleks itu mas bilangkan kenapa dibilang persyaratan kompleks karena untuk pendidikan korporasi itu kan itu perusahaan lebih dari satu orang itu yang satu kenapa disebut dengan kompleks itu karena banyak persyaratannya meliputi mempersiapkan data pendiri PT itu siapa terus yang kedua membuat akte pendirian di notaris ketiga pengisahan surat keputusan mantri pendirian PT terus yang keempat mengurus gemisri kelurahan kelima mengurus NPWP di kantor pajak keenam mengurus izin uzas ketujuh mengurus TDP atau tanda data perusahaan sehingga disebut dengan persyaratan kompleks beda dengan tadi yang diatakan korporasi perusahaan perusahaan perseorangan itu dididikan oleh perseorangan jadi tidak begitu kompleks dengan persyaratannya bisa dimengerti maklumat oke untuk yang boleh saya menanggapi lagi ya Bu boleh silahkan yang mengenai pajak baga tadi dikaitkan dengan BUMN atau pemerintah perusahaan yang pemerintah di BUMN pun sama juga apa namanya apa perusahaannya harus membayar pajak juga kemudian shareholdernya atau pemegang sahamnya juga harus membayar pajak juga jadi analogi bahwa oh kalau pemerintah murah kalau swasta mahal seperti berkurang di negeri dan swasta itu sebenarnya kurang karena di BUMN pun penusahaan yang dipegang oleh negara pun mereka harus membayar pajak juga pajak korok korokasi dan juga pajak pemegang saham jadi kembali ke apa apa namanya tanggapan saya yang pertama saya kok masih ini ya masih tanda-tanya dalam dana kutip kalau pengenaan pajak ini di jalan kelemahan karena itu emang karena pajak di sini sebenarnya bukan pajak ganda tapi pajak yang emang wajib pajaknya beda yang satu legal ncp-nya beda yang satu personal yang satu adalah apa namanya badan hukum itu satu kemudian yang kedua mengenai persyaratan kompleks, sebenarnya bukan hanya PT ya, kalau kita membentuk CV atau membentuk firma, itu pun lebih dari satu orang, bisa dua, tiga orang empat orang, dan juga harus mengajukan perizinan juga ke pemerintah juga ada TBB-nya juga, ada pajaknya juga itu juga apa namanya, maksudnya tidak harus perseroan terbatas, yang melakukan hal seperti ini, persekutuan perdata pun, persekutuan firma pun, persekutuan komanditer pun harus melakukan itu, makanya saya kok masih sakit juga ya dan satu lagi, kalau nggak salah ya, sekarang itu kan pemerintah menggalakkan one-stop service jadi, untuk mendirikan PT, sekarang itu jauh-jauh lebih gampang dari zaman dulu kalau nggak salah, sekarang itu dalam satu minggu pun kita sudah bisa mendirikan PT, dan modalnya pun sudah sangat-sangat-sangat elastik sekali, kalau dulu kan minimal 50 juta kalau sekarang itu beberapa pun modalnya itu boleh mendirikan PT jadi sekarang itu persyaratan tidak kompleks lagi untuk mendirikan PT gitu, tidak dikenalkan oleh pemerintah pemerintah Jokowi dalam apa, dalam tema one-stop service mendirikan PT guna apa, peningkatan perekonomian Indonesia gitu jadi di sini ini menurut saya ya persyaratan kompleks dan perhitungan paja ganda itu menurut saya kelemahan PT korporasi ini menurut saya oke mungkin saya dari Mas Lamed silahkan dengan siapa di mana didik di tempat didik yang sedang ada di tempat silahkan mungkin dari Mas Lamed tadi semuanya benar tapi mungkin di sini yang ditekankan adalah konteks pendirian korporasi mungkin ya dari kelemahan dan keuntungannya jadi bukan dari segi aktivitasnya atau kegiatan yang ada di dalam dan mungkin saya menangkapnya itu persyaratan yang kompleks ini ini dari segi besar kecilnya jadi kayak PT mungkin ya PT dalam skala nasional itu berapalah cabangnya 45 tapi untuk skala korporasi ini bisa lebih banyak dan bisa menjangkau untuk internasional jadi syarat-syarat yang harus dipenuhi untuk melakukan kegiatan dalam korporasi ini juga lebih banyak lebih kompleks jadi kalau untuk PT sendiri kan mungkin bergerak di bidang misalkan jatah transportasi mungkin dari itu saja isi-isi yang diurus sedangkan dalam korporasi itu skalanya lebih besar misalkan kayak transport itu bisa di media di hiburan di perbankan untuk konteks korporasi sendiri mungkin skalanya lebih besar dan sedangkan untuk perhitungan pajak ganda kemungkinan ini yang saya tangkap adalah pajak yang yang harus dibayar dari keuntungan perusahaan dan juga pajak untuk dividen yang saya tangkap di sini adalah pemekam saham sendiri adalah bagian dari korporasi jadi itu juga mungkin konteksnya adalah pendirian korporasi yang harus dibicarakan adalah kelemahan pajak ganda ini yang mungkin itu tajam kalau emang pendapat saya bisa diterima oke 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 sebelum kita melangkah move on ke lebih lanjut kita harus menyelesaikan masa masalah masa lalu terlebih dahulu mari kita menyelesaikan ini pertama tadi mengenai perhitungan pajak ganda perhitungan pajak ganda sebenarnya ini agak sedikit kompleks penjelasannya nah korporasi ini kan dia memang mempunyai cabang di dua atau tiga negara lebih jadi misalnya ini jadi kita pertekanan dulu ya pengertian korporasi biar dapat gambarannya jadi misalnya nih saya contohkan perusahaan saya saja ya tempat saya bekerja maksudnya bukan perusahaan saya milik milik saya bukan tempat saya bekerja jadi si perusahaan saya punya perusahaan induk itu di Taiwan nah dia punya perusahaan juga di mana tuh di Malaysia dia punya perusahaan di Malaysia nah yang perlu diketahui korporasi ini jika dia punya cabang misalnya di Malaysia dia harus beroperasi jadi dia harus beroperasi atau menjalankan bisnisnya di negara tersebut nah makanya bisa disebut korporasi jadi si subjek pajak sebutkanlah si bos saya ini A namanya A saya akan mencoba menjelaskan secara perlahan bos saya ini kita bilang subjek pajak A jadi dia punya perusahaan cabang di Malaysia oke sebentar jadi pajak berganda terjadi ketika saya jelaskan dulu pengertian pajak berganda pajak berganda terjadi ketika dalam suatu transaksi lintas batas negara terdapat lebih dari satu negara yang mengklaim hak pemajakan beserta salah satu faktor penghubung oke jadi faktor penghubung itu ada personal connecting factors sama objective connecting factor oke jadi sebentar jadi misalnya tadi si bos saya ini dia adalah subjek pajaknya dan dia punya cabang di Malaysia yang pertama di di situasi yang pertama si bos saya ini mempunyai penghasilan dong di Malaysia kan sementara penghasilannya dia dari negara Singapura karena dia menjual produknya ke Singapura jadi dia mempunyai penghasilan di Singapura tapi dia bercabang di Malaysia tapi dia perusahaan dari perusahaan Taiwan induknya ada di Taiwan seperti itu itu yang pertama jadi dia mempunyai penghasilan dari negara Singapura dari perusahaan cabang yang ada di Malaysia itu yang pertama yang pertama makanya terjadinya pajak berganda yang kedua si si Malaysia ini mengklaim oh si subjek pajak A ini si Taiwan ini harus bayar pajak di Malaysia karena apa karena dia beroperasi di Malaysia nah kasus yang ketiga adalah si si yang kedua ini yang menyebut dirinya worldwide worldwide income jadi dia menghitung perhitungan pajak internasional karena biar bagaimanapun si subjek pajak A ini mempunyai cabang di Malaysia yang beroperasi begitu nah sedangkan si Singapura ini mengklaim oh gak bisa gitu itu namanya connecting dari personal tadi objektif connecting objektifnya oh tidak bisa begitu biar bagaimanapun dia menjual dagangannya itu di Singapura dia mendapatkan penghasilnya dari Singapura otomatis dia harus mengenakan pajak juga dong di Singapura nah itu lah dikatakan ganda kenapa karena di Malaysia dia kena pajak lagi di Singapura juga dia kena pajak lagi kurang lebih seperti itu ya gambarannya kenapa dikatakan pajak berganda nah disitulah kelemahan korporasi karena rugi kan sebenarnya di Taiwan dan di Taiwan sendiri dia akan dikenakan PPH badan kan di Taiwan sendiri dia akan dikenakan PPH badan dan dia sudah bosnya ini sudah membayar dari si si worldwide tadi sama si connecting objective tadi jadi itu kenapa disebut kelemahan karena bisa jadi pemiliknya jadi bayar pajak berganda seperti itu terus konfliknya bisa itulah bisa salah satu menjadi konflik kadang kan si Malaysia buat perhitungan pajak internasional sementara si Singapuranya membuat perhitungan connecting objektif jadi dari dia berpikiran karena begini begini yang tadi saya jelaskan nah itu bisa jadi terjadi konflik karena mungkin sistem perpajakan di Taiwan agak sedikit berbeda misalnya seperti itu karena kan ada yang beda-beda ya kalau setiap pajak itu mungkin ada limitnya sementara di Taiwan sendiri jika kita mau mengklaim pajak itu juga ada limit tertentunya baru bisa diklaim ada limit-limit tertentu jadi kalau dia tidak mencapai limit kadang tidak bisa diklaim pajak tersebut jadi itu kadang yang bisa menjadi konflik tersendiri di negara-negara ketika membuat korporasi itu salah satu konfliknya juga bisa makanya disebut kelemahannya oke mungkin itu kalau kompleksitas tadi memang benar saya juga kemarin itu sempat mengurusi berkas karena bahwa saya mau mau buat cabang di Indonesia dan itu memang lebih kompleks dan lebih lama kenapa saya bilang jadi kalau misalnya itu buat PT itu paling persyaratannya bisa sekitar 6 bulan kurang dari setahun ya tapi kalau dia siapa tadi korporasi ini dia bisa sampai setahun gitu prosesnya karena itu lama bisa bisa setahun kurang lebih berkasnya lebih detail sih saya enggak karena kalau misalnya buat korporasi tergantung jenis perusahaannya apa ya kalau di perusahaan misalnya saya yang katakan kemarin itu dia kan jual produk makanan hewan itu dia harus karantina dulu di uji dulu karantinanya terus juga pabriknya memang benar-benar harus ini terus juga persyaratan misalnya di Indonesia misalnya enggak boleh ada kandungan babinya atau yang anjing atau apa-apa begitu kan yang haram atau tidak boleh ada penyakit bawaan hewannya itu agak sedikit kompleks lebih kompleks dari misalnya kita langsung buat PT itu sendiri gitu mereka langsung datang gitu terus dilihat langsung apa-apa tapi kalau di negara kan enggak bisa ya harus memang kita uji coba dulu disitu apa dulu berkas-berkasnya juga lebih lebih dibanyakin biar tidak bisa terjadi penipuan seperti itu kurang lebih oke ada lagi mungkin yang mau ditanyakan sampai disini mungkin jika kurang penjelasan saya kurang 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 gitu ya bisa dilihat mungkin dari internet atau mungkin bisa diulang lagi rekaman saya biar lebih dimengerti seperti itu oke masih ada orangnya disini di bawang sampai jumpa di bawang di bawang